Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Apa kabar sobat semuanya Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Oke di kesempatan video kali ini Saya kedatangan request lagi dari sobat kita ya Yang ingin dibuatkan videonya Cara menggabungkan Dua LNBC Band ya Dalam satu disk Parabola Jaring Yaitu untuk Express Amut 3 Dan Taikom 5 ya Untuk jarak dari Express Amut 3 ke Taikom 5 ini Membayan agak jauh ya Disini saya gunakan disk ukuran 7 fit ya Dan LNBC sudah saya pasangkan untuk keduanya Dengan jarak yang sudah saya tentukan Dan untuk Express Amut 3 disini saya tidak menggunakan skat ya Kita trackingkan dulu ke Fokus ya Express Amut 3 Kita maksimalkan Oke simak terus videonya Jangan lupa di tekan dulu untuk tombol like dan subscribe nya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar para sobat tidak ketinggalan untuk Video-video terbaru dari Putra Parabola Oke sekarang kita naikkan untuk disk Parabola nya Ini disk masih menghadap ke arah barat ya Kita trackingkan ke Express Amut 3 dulu Sambil kita pantau kualitasnya di layar televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat Express Amut 3 sudah terlock ya Di kualitas sinyal 60% Ini kabar langsung menuju ke receiver ya Disini saya gunakan Masih receiver tanah kartu 22 jurasik ya Oke ini penampakan kualitas sinyalnya Disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% sobat ya Di transponder nya 3926 Horizontal 35394 Ini bisa Vertical ataupun horizontal ya Oke kita cek untuk Kita cek untuk Taik komprimanya apakah ikut nyangkut Oke Ternyata ikut nyangkut ya Di transponder 3760 Horizontal 30 ribu Horizontal 30 ribu Kita cek untuk kedua satelitnya Oke lanjut kita akan cek untuk siaran-siaran di kedua satelit ini Disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% ya Untuk ekran sama tiga Dan untuk jaraknya nanti akan saya berikan di akhir video ya Disini untuk ekran sama tiga Saya tempatkan untuk potnya di pot 4 ya Untuk pengaturan LNB frekuensi di 5150 Dan ini untuk transponder nya ya 3926 Horizontal 35394 Ini bisa vertikal dan juga horizontal ya Oke kita cek untuk Taik komprimanya Nah ini Taik komprimanya Disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% ya sobat ya Di transponder nya 4080 Horizontal 29 99 ya Dan untuk Taik komprimanya disini saya gunakan di pot 1 ya Oke kita cek untuk kedua satelit ini Kita tekan exit di remote Oke ini untuk Taik komprimanya ya Di TPHD Disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% sobat ya Lumayan ya di posisi offset Nah bagi hobi MotoGP Ini bisa di lock untuk Taik komprimanya ya Alternatif untuk mantan MotoGP ya Karena ancakannya biskai disini ya Oke disini udah saya scan ya untuk Taik komprimanya Saya dapatkan disini 87 channel ya Untuk Taik komprimanya di posisi offset Kita cek siaran-siaran yang bisa terbuka Untuk transponder 3760 horizontal 3000 disini saya dapatkan 43% ya Oke Karena disini saya menggunakan Receiver yang sudah auto roll ya Jadi langsung terbuka untuk acakan biskainya Oke kita cek untuk yang lainnya Ada true for you ini Kita tunggu untuk biskainya Oke terbuka ya Rolling sendiri GMM25 Mono25 Disini saya dapatkan kualitas sinyal 60% ya Karena ini satu transponder dengan PPTP HD Oke kita cek lagi yang lainnya Kita cek coba yang PPTP HD ini ya Sobat Disini saya dapatkan kualitas sinyal 43% Sobat ya Oke lumayan ya Kita cek untuk RTA di Taikom 5 ini Kita tekan tombol warna merah di remote Oke lumayan banyak di Taikom 5 ini ya Ada 32 channel untuk FTA di Taikom 5 ini Oke Sobat ya ini untuk channel-channelnya Di Taikom 5 Bagi yang penghobi Olahraga MotoGP Bisa disaksikan di PPTP HD ya Oke sekarang kita cek untuk Express AMO3 sebagai fokus Kita tekan tombol start di remote Lalu kita pilih Express AMO3 Nah ini ya Oke disini langsung terbuka ya Karena receiver sudah di upgrade ke versi OpenKey ya Sobat Dan untuk Express AMO3 ini Masih ada 16 channel ya Oke ini ada matte TV ya Channel unggulan di Express AMO3 ini Kita bisa menyaksikan UCL ya di matte TV ini Oke untuk 60% Gambar lancar ya normal Sobat ya Oke keduanya sudah ter-lock dengan baik ya Kita akan ukur untuk jarak antar LNB nya Oke kita ukur untuk jarak dari Express AMO3 Ke Taikom 5 nya ya Disini saya copot untuk tiang fokusnya Dari disparabolanya ya Untuk memudahkan Mengukur jaraknya ya Untuk Express AMO3 disini saya gunakan di kedalaman Ini paling atas ya 34 Dan untuk Taikom 5 Disini untuk posisi LNB ini Tidak rata ya Sobat ya Seperti ini Karena ini Untuk besi berlubangnya Agak nungging ke bawah ya Karena berat oleh LNB mungkin Jadi pemasangannya Seperti ini Untuk meluruskan Ini Antara LNB Taikom 5 Dan Express AMO3 ya Dan untuk kedalamannya Ini mentok ya Ini mentok ya Skala ring Seperti ini Sobat ya Dan untuk Nol derajatnya ini Diusahakan lurus Sobat ya Seperti ini Agar memudahkan Mendapatkan Kualitas sinyal ya Oke Oke Disini saya gunakan Disek 4x1 Untuk Untuk Disek Bisa juga digunakan Untuk 22K ya Karena hanya 2 LNB saja Oke Kita ukur saja Untuk Jarak Antara Express AMO3 nya Ke Taikom 5 Kita ukur dari ujung bibir LNB ya Ke bibir LNB Oke Oke Disini Untuk Jaraknya 36 Setengah Sobat ya Untuk Dis para bola jaring Ukuran 7 bit Ini Sobat ya 36 Setengah Kalau misalkan para Sobat Sudah menurut Atau menyamakan Jarak yang saya berikan ini Masih belum mendapatkan Untuk Kualitas sinyal Di Taikom 5 nya Untuk Yang menggunakan Tiang fokus cangkul Bisa Diputar ya Sedikit-sedikit Atau diturun naikkan Untuk Tiang fokusnya Sampai mendapatkan Kualitas sinyal ya Oke Untuk tutorial kali ini Saya cukupkan dulu Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Silahkan Di share Ke para teman Sobat semuanya ya Dan Jangan lupa Ditekan dulu Untuk tombol like dan subscribe nya Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa